Dan ini adalah kondisi minus video saya, pas unboxing keberantakan di mana-mana, nanti kita beresin sekaligus mau ngepel hari minggu nih. Halo Assalamualaikum, pada video kali ini kita akan banyak melakukan unboxing lagi. Jadi ini bisa dibilang di bawah Rp100.000an part 2, setelah bulan lalu saya melakukan hal yang sama. Responnya bagus, jadi memang teman-teman nampaknya suka ya dengan barang-barang yang terjangkau di awal bulan ketika baru gajian. Nah ini kebanyakan di bawah Rp100.000an, tapi memang ada yang Rp100.000an lebih dikit, kayak ini nih. Ini adalah gaming headphone, lalu ini Rp110.000an, kecuali ini nih mungkin nih, ini agak jauh di atas Rp100.000an. Ini adalah JBL Go 2, saya masukin ke video ini, karena biasanya speaker nggak ada unboxing terpisah ya di channel ini. Jadi kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 paket dari Bukalapak semua saya beli. Nggak, nggak disponsorin walaupun semuanya beli di Bukalapak, karena bulan lalu kan belinya di Tokopedia semua, beli sendiri juga. Jadi kita coba di Bukalapak sekarang, dan langsung saja kita unbox dari yang ini deh, yang paling kelihatan ada tulisan Bukalapaknya. Ya, ini dia isinya, sebuah earphone dari DBE Acoustic, namanya DBE PR100. Importernya sinar suara sejati Bandung, tapi masih dibuat di Cina, jadi ini katanya merek Bandung. Rebranding sepertinya ya, dan ini harganya adalah Rp88.000. Nah, ini spesifikasinya, silakan dilihat. Divernya 9mm, kabelnya 1,2m, ada microphone-nya juga, omnidireksional, dan garansinya 1 tahun dari DBE. DBE ini singkatan dari Don't Blame Your Ear. Saya punya DBE HF18, dan itu kepake banget buat kalau lagi ngedit video dan dengerin musik, karena suaranya detail banget, crystal clear, jadinya enak. Ya, ini ada kartu garansinya, walaupun hanya earphone Rp88.000-an. Seperti ini penampakan earphone-nya, dapat eartip cadangan sebanyak 2 pasang, dan juga dapat jepit. Ya, seperti ini jack-nya, ada tulisan DBE-nya di situ. Si kabelnya tergolong tipis, tapi nggak terlalu murahan. Lalu ini adalah splitter-nya, di sini ada tulisannya DBE lagi, dan di sini ada microphone. Ini ada modul microphone dengan satu tombol saja, sepertinya hanya untuk mengangkat dan menerima telpon. Ini dia housing-nya, ada tulisannya L dan R. Housing-nya sih dari logam, kerasa dingin, di jam segini. Mantap feels-nya. Lalu untuk eartips-nya, agak tipis. Untuk harga Rp88.000-an, segini, menurut saya build quality-nya oke. Nanti kita akan tes suaranya di akhir video ya. Kita lanjut ke paket kedua. Ya, ini adalah JBL C100SI, in-ear headphones. Ya, seperti itu menampakannya warna hitam. Ya, ini dia harganya, bahkan lebih murah dari DBE tadi, Rp79.900. Packaging-nya sih keren ya, untuk Rp80.000-an. Oh, berjatuhan. Silahkan yang mau dibaca dulu, di bagian belakang ini ada keterangannya. JBL Sound Signature, lightweight and comfortable. Ada satu button untuk remote dan microphone. Lalu ada eartips-nya, tiga ukuran. Diimpor oleh PT Inti Megah Suara. Garansinya satu tahun, dan kalau daftar online di waranti.imsindo.org.id, dapat tambahan garansi selama 60 hari. Wuh, mantap. Ini kartu garansinya, warranty card. Berbagai bahasa, niat banget ya. Saya nggak akan baca. Lalu dapat, apa ini, bahasa Cina. Lalu apa ini, attention. Warning, warning. Ya, di dalam paket penjualannya juga dapat eartips, dua buah cadangan. Jadi yang terpasang satu, betul tiga pasang. Seperti yang ditulis di kotak penjualannya. Oke, ini kabelnya agak ringkih. Menurut saya tipis banget, soalnya bukan tipe gepeng, seperti DBE tadi. Bisa dilihat, ini adalah jack audionya. Ada tulisnya DBL di situ. Made in China. Lalu ini splitter-nya, tidak ada apa-apa. Dan di sini ada modul yang berisi microphone, dan juga satu tombol remote untuk angkat telepon, dan lain-lain. Ya, ini housing-nya terbuat dari plastik, dengan logo JBL seperti ini. Sementara untuk membedakan kiri dan kanan, ada di sini. R dan L. Eartipsnya juga sama tipis, seperti DBE tadi. Ini kurang rapi, motongnya tuh. Masih ada bekas-bekas gininya. Feels dan build quality-nya. Sebetulnya nggak ada masalah, walaupun si kabelnya ini, Ini, agak terlalu tipis menurut saya. Tapi segini, oke lah. Nggak terlalu gimana-gimana. Jauh lah dari yang 10 ribuan atau 20 ribuan. Lanjut ke paket ketiga. Ini adalah, Tereng-teng-teng. Jot Pro, Capacitive Touch Stylus. Oh, ini mereknya. Lian Mauda. Saya pikir mereknya Adonit tadinya. Pantesan murah di bawah 100 ribu, apa 60 ribu, 80 ribu ini. Ternyata memang mereknya bukan Adonit, tapi Lian Mauda. Tapi sama-sama tipenya Jot Pro. Semoga ini fungsinya sama ya. Bisa buat di smartphone, dengan presisi yang hampir mirip dengan S-Pen-nya Samsung. Ini sudah satu tahun garansi, tapi kita nggak tahu garansinya kemana. Jadi, nggak apa-apa garansi saja. Lalu, untuk membukanya dari sini. Ya. Seperti ini, stylusnya. Jadi, memang, si ujungnya ini dikasih cakram seperti ini. Memang sudah lumrah di Adonit Jot Pro juga. Tapi, walaupun seperti ini, ini bisa lebih presisi dibanding stylus yang ujungnya karet bulat. Dan ini, di sebelah sini, ini adalah pena biasa ya. Ada tintanya. Jadi, memang fungsinya ganda. Selain bisa buat stylus, juga bisa buat menulis. Mantap. Mari kita coba di smartphone ini. Oke. Uh, enak. Tergolong presisi sih segini. Buat yang nggak kebeli Galaxy Note atau Infinix Note, misalkan nggak mau ganti handphone dan butuh stylus, ini bisa jadi alternatif. Silakan cek link di deskripsi video ini untuk link pembelian dari semua produk yang diunbox di video ini. Oke. Selanjutnya, ada ini. Ini, ini sebenarnya kabel audio ya. Saya beli ini buat kebutuhan shooting. Jadi, ini adalah kabel audio, audio, male-to-male. Panjangnya 1,5 meter, dan build quality-nya cukup terjamin karena dilapisi plastik seperti ini, si kabelnya. Jadi, kemarin ada masalah di microphone saya ketika ditambahkan kabel pemanjang untuk dihubungkan ke kamera, itu suaranya dengung banget. Jadi, saya akan coba kabel ini apakah mengurangi dengung atau alternatif lain adalah pakai extension ini. Jadi, pakai kabel bawaan microphone-nya lalu disambung dengan ini. Nanti kita akan cek mana yang nggak dengung. Mungkin di video-video berikutnya ya. Ini harganya sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000-an. Ini dia, paket kecil terakhir dan yang ini yang paling mahal sebetulnya. JBL Go 2. Jadi, saya cukup tertarik dengan speaker JBL Go 2 ini. Nanti akan saya buatkan video review-nya sekaligus compare dengan JBL Go yang versi pertama ya. Ya, seperti ini penampakannya. Saya beli yang warna biru. Ini biru biasa. ada dua warna biru. Biru seperti ini dan biru Navi yang lebih gelap. Keren ya penampakannya. Desain dari speaker JBL ini simple-simple aja. Nggak banyak detail sana-sini. Terkesan minimalis banget. Tapi, jadinya keren abis kelihatannya. ini saya beli di harga Rp 490.000 atau Rp 460.000 nggak sampai Rp 500.000. Kebanyakan yang jual sudah di Rp 500.000 sampai Rp 600.000 loh di seller lain. Tapi memang warnanya jenisnya sudah terbatas ya. Sepertinya seller udah mulai kehabisan barangnya juga. Dan ini memang belum garansi resmi. Jadi seller mungkin masih ambil sendiri barangnya dari luar. makanya harganya juga masih bervariasi. Ada satu kotak partisi kecil. Kita lihat apa aja di dalamnya. Pertama ada kabel untuk charging micro USB JBL warna orange kece ya. Tidak ada kabel audio ternyata saya pikir akan dapat kabel audio. Dapat 3 kitab di dalamnya. Ini adalah spesifikasi teknisnya lengkap. Ini ada tulisan Cina semua. Nggak tahu apa. Oh, ini kartu garansinya. Seperti earphone-nya tadi. Oh, ini yang warning-warningan tadi lah. Masalah keamanan. Ini penampakan dari speaker JBL Go 2. Nah, dikatup penutup dari portnya. Ada tulisannya Go 2. Ini bisa dibuka dengan mudah dengan menggunakan kuku. Di situ ada nomor seri dan juga QR-code-nya. Ada port micro USB di situ dan juga port audio 3.5mm. Tapi sayang nggak disertakan kabel audio 3.5mm di dalam paket penjualannya. Mungkin kamu bisa pertimbangkan kabel yang tadi saya unbox duluan ya. Kalau mau lihat sisi bawahnya ada banyak tulisan JBL by Harman Go 2. Lalu di sisi belakang ada logo JBL gede seperti itu. Oh ya, di bawah ini ada sedikit kaki-kaki itu kecil untuk menempatkan ini di bidang datar. Sisi depan ini adalah pusat suaranya utama di sini dengan logo JBL juga keren. Ini bahannya seperti logam tapi kayaknya bukan deh. Ini plastik yang agak rubberized gitu feels-nya. Sedikit mirip dengan JBL Go seri pertama tapi ini lebih glossy dan saya sangat suka dengan feels-nya di tangan. Ini enak banget. Termasuk juga penghilangan sudut-sudut di semua pojokan sini seperti JBL seri sebelumnya yang tajam banget ini udah lebih ramah di tangan dengan kontrol yang masih sama ada tombol power tombol mode bluetooth untuk koneksi kemudian ada tombol plus dan minus yang juga bisa untuk memudahkan lagu previous dan next song dan ada tombol kontrol untuk play ini bisa untuk pause juga biasanya kece ya. Sekarang kita lanjut ke paket besar ini gaming headphone GM100 ini keluaran dari DBI Asoptic juga garansi 1 tahun spesifikasinya bisa dibaca drivernya 40mm impedance-nya 32 ohm kabelnya 2 meter dengan jack plug 3.6mm oke sensitivity-nya 105dB high quality sound surround sound for better in-game positioning jadi kalau headphone gaming seperti ini bisa membantu untuk mengetahui arah-arah suara jadi kalau misalkan main PUBG tembakan datang dari belakang atau dari kanan kita bisa tahu diimpor oleh perusahaan yang sama di Bandung mantap nih orang Bandung tapi semoga nanti bisa produksi sendiri ya kalau bisa produksinya dicimahi kita keluarkan oh gede ish dapet kartu garansi sama seperti earphone-nya tadi service center-nya juga sama lalu ini dia headphone gaming-nya oh 160.000 dapet kayak gini mantep banget si cushion-nya memang tidak ada kesan premium tapi ini empuk banget dan juga gede banget jadi ini over ear nah untuk penanda kiri dan kanan saya nggak nemu tetapi bisa dipastikan dari posisi microphone ya microphone kan harus di depan berarti seperti ini microphone di kiri bisa diputar kalau mau menyesuaikan arah dari suara kita dan di sebelah kiri ini juga ada ini ya pengatur volume entah volume headphone-nya atau volume mic-nya nanti kita coba saja di video terpisah kenapa saya buatkan video terpisah karena saya penasaran ngadu headphone gaming yang 100 ribuan lawan yang sejutaan kemarin yang Xiaomi itu memang ini nggak punya LED ini ya LED light seperti Xiaomi kerasa juga untuk build quality-nya tidak semantap itu plastiknya terasa biasa saja tapi untuk desain ini udah kece juga walaupun memang nggak se-minimalis Xiaomi punya harganya juga beda jauh soalnya yes kalau menyesuaikan ini nggak malu-maluin segini lalu ada ini juga headband-nya juga kabelnya disitu enak lalu ini frame-nya terbuat dari metal ada dua batang nggak ringkih jadi nggak takut juga ketika dipakai berlama-lama atau disimpan nggak akan mudah rusak sih menurut saya lalu untuk kabelnya seperti ini ada tiga buah kabel ini adalah kabel headphone ini kabel microphone dipisah jadi kalau misalkan kamu mau pasang di laptop lebih baik pakai kabel USB jadi USB speaker sekaligus microphone kalau laptopnya punya dua colokan untuk headphone dan microphone terpisah sih bagus kalau nggak kamu bisa beli kabel splitter ya nanti masuk ke laptopnya jadi satu lubang di J-combo build quality-nya so far first impression saya kece lah Rp150.000 seperti ini dan yang terakhir paket yang paling besar ini adalah sebetulnya untuk kebutuhan syuting juga ini kalau dibilang lampu belajar atau lampu meja boleh tapi biasanya disebut umum sebagai lampu arsitek kita buka dulu aja ya seperti ini penampakan dari lampu arsitek jadi dia punya dua dudukan ya yang ini buat di meja ini berat banget sementara ini buat di samping meja atau di tempat lain kayak di rak itu bisa dicapit pakai klaim seperti ini kenapa saya beli seperti ini karena ini mudah ditekuk diarah-arahkan pencahayaannya mau kemana dan juga pantulan cahaya dari cupnya ini membuatnya lebih terfokus lebih ke area yang lebih kecil ya jadi lebih bagus untuk memunculkan warna di background untuk video tapi selain buat konten kreator atau youtuber juga ini kalau mau dipakai buat meja belajar buat lampu belajar di malam-malam oke juga karena memang ini sebetulnya memang buat arsitek ya ini serius berat ya harus berat biar dia berdiri dengan sempurna yang ini ada mereknya autolux yang saya sebelumnya gak ada mereknya sama sekali dan ini ada pengencang jadi kalau ditempatkan batangnya disini nanti dikencangkan dengan ulir ini oke lalu ini dia cupnya ini clampnya yang buat di pinggir meja atau di rak juga bisa diputar saja untuk menyesuaikan dengan ketebalan meja nanti dipasang lalu si batangnya taruh disini kalau ini gak ada ini gak ada ulir pengencang atau kalau misalkan di rak tau gak rak pinggirannya kan ada dindingnya ini bisa dipasangkan disitu dan si batangnya ditempel disini jadinya lebih fleksibel ya mau dipasang dimana ini dia cupnya seperti ini terbuat dari logam dengan bahan dalam putih menggilap sehingga memantul cahaya lampunya nanti dudukan lampunya standar ya E27 kalau ini bisa ditekuk-tekuk seperti ini ada pengencangnya juga oke kalau misalkan lampunya berat kencangkan lebih kencang lagi dan ini bisa diputar rotet hampir 360 derajat gak bener-bener 360 derajat karena terhalang kabel ya lalu ini lengannya bisa dibuka seperti ini jadi bisa diturunkan dinaikkan atau bahkan dilipat kalau lagi gak dipakai lebih ini ya lebih ringkas jadinya ada pair disini ini juga bisa di kencangkan untuk mau sejauh apa penekukannya nah ini juga dari kakinya bisa di buka-buka ya ada engselnya disitu jadi mau berdiri tegak bisa seperti ini atau mau ditekuk seperti tadi oke itu semua sudah di unbox saya akan memberikan kesan pertama soal dua earphone tadi tunggu sebentar ya oke sudah saya dengarkan beberapa lagu melalui dua earphone ini dan saya agak menyesal kenapa mendengarkan dari DBE dulu baru ke JBL karena JBL ini jadinya agak kebanting suaranya memang suaranya lebih sederhana powernya juga sedikit lebih anyep dibandingkan DBE itu bassnya kerasa sih ada kerasa tapi memang kalau dibandingkan dengan DBE PR100 agak ketinggalan jadi ini mungkin lebih cocok buat earphone cadangan kalau misalkan kamu lagi pergi tiba-tiba pengen edit video masih bisa dipakai karena suaranya tidak over buat nelfon atau nonton film juga masih oke sesuai dengan harganya Rp79.900 dapat merek JBL mungkin kamu bisa sedikit pamer merek atau gaya ketika pakai ini di kereta atau di angkutan umum tapi kalau mau ngejar kualitas suara buat kamu yang suka jedak-jeduk musiknya buat kamu yang pengen menikmati hidup dengan mendengarkan lagu-lagu yang kekinian saya pikir DBRPR100 ini adalah yang terbaik saat ini saat ini maksudnya dibandingkan dengan semua earphone di harga 100 ribuan yang pernah saya coba bulan lalu sudah mencoba yang Audotecnica sama Miniso juga Rock Zircon bahkan lawan Rock Zircon saya lebih megang DBRPR100 ini soalnya lebih hidup sound stagingnya kerasa banget apa ya panci bassnya kedengar dari kanan-kiri dari depan-belakang kayaknya live banget musik yang saya dengarkan jadinya enak dipakai dengerin lagu kemudian juga saya suka kabel tipe kue tiau seperti ini gak terlalu gampang kusut dan tadi ini sih si ear tipsnya ini kan dia bersentuhan dengan bagian yang metal yang metal ini di suhu sedingin ini pagi ini juga ikut dingin jadinya ke kuping ikut dingin si ear tipsnya ini gak menahan suhu dari housingnya jadi tadi di kuping geli-geli gitu dingin tapi enak banget suaranya dan saya sangat merekomendasikan DBPR100 ini 88 ribuan buat kamu yang punya budget 100 ribu tapi pengen menikmati lagu-lagu ini saya pakai spotify dengan byte letter tinggi di download ya si lagu-lagunya dengan kualitas ekstrim di asus zenphone max pro m1 ram 6 gigabyte jadi ini bukan smartphone yang khusus buat audio tapi mampu nge drive si earphone ini dengan baik suaranya dan saya sangat suka saya akan dengarkan beberapa lagu terus pakai ini kayaknya enak banget oke gitu aja unboxing dari 7 paket hari ini semuanya saya beli di Bukalapak harganya beragam dari mulai Rp25.000 sampai Rp160.000 ya headphone gaming bahkan ada yang Rp500.000an sih sebetulnya si JBL Go 2 ada 2 video yang akan saya buat dari produk yang saya unboxing kali ini JBL Go 2 akan saya review dan compare dengan JBL Go seri pertama lalu DBA GM100 yang headphone gaming tadi akan saya review juga dan saya compare dengan Xiaomi gaming headphone oke ditunggu saja videonya terima kasih sudah menyimak dan semoga rekomendasi dari produk yang sudah saya beli ini bisa membantu Anda menentukan produk apa yang ingin dibeli kebetulan lagi punya uang habis gajian silahkan dipakai sedikit buat menghargai jerih payah Anda sebulan terakhir oke semua link pembelian ada di deskripsi video ini dari Kota Cimahi Alkohon Bambit Nundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton